Lomba menang, lomba menang lagi, lomba menang lagi, lomba di sini SMP 2 Cipunegara lagi. Itu rahasianya apa sih? Jangan-jangan pakai magic ya? Apa ini rahasianya nih Kang Ano? Di saat saya lagi ngarit pagi, mana-mana dari sini pernah datang. Kan? Saya ingin dilatih. Saya ingin bisa. Untuk kamu anak pas kibra dimanapun berada, ayo tonton channel youtube Kompas Ayu TV. Jangan lupa like, komen, and subscribe, serta share videonya jika bermanfaat buat kamu. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembaris, gimana kabarnya? Selama pandemi COVID-19 ini, kami jarang hadir dalam PBB. Kini kita hadir kembali dalam PBB. Podcast Baris Berbaris. Sekarang, kita sudah hadir di markas besar sebuah satuan pas kibra yang sangat fenomenal dan luar biasa. Siapa? Tahu dong ya. Kang Anokarno dari Satuan Pas Kibra Apanda Pasejuta, SMP Negeri 2, Cipu Negara, Kabupaten Subang. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, Kang. Iya, nampaknya ini makin segera aja ya selama pandemi ini. Ini aktivitasnya masih latihan nggak, Kang Anok? Ya, kita lihat situasi saja, Kang. Lihat situasi di saat anak perlu latihan, oke. Kalau tidak, ya kita nggak bisa memaksakan. Oh ya, karena memang sulit juga ya komunikasinya. Sekolahnya juga kan tidak masuk ya. Kalau boleh tahu nih, Kang. Seperti yang diketahui oleh teman-teman pas kibra se-Indonesia Raya, bahwasannya pas kibra SMP Negeri 2, Cipu Negara, Subang itu, kalau lomba hampir tiap minggu kan, ya. Itu, jadi nggak adalah anak pas kibra yang nggak tahu apanda itu nggak ada kayaknya, mustahil. Karena lomba di mana-mana, diikuti, kemudian hampir setiap minggu nongol. Ini, kalau boleh tahu nih ya, awal sejarah berdiri pas kibranya itu sejak kapan sih? Oh, ini, Kang. Berdirinya pas kibra apanda pas sejuta, yaitu tanggal 28 November 2008. Kebetulan itu sama dengan kelahiran saya sendiri. Itu, tanggal 28 November juga. Iya, iya. 28 November ini berarti sebentar lagi dong ya? Iya. Sebentar lagi mau ulang tahun. Lalu, semenjak berdiri itu, Kang Anu, apakah didirikannya itu ketika ikut lomba pertama, ya, atau bagaimana itu? Kebetulan bukan ikut lomba pertama, karena waktu itu kita datang ke sini, kemudian briefing dulu. Waktu itu kan cuma ada dua orang yang dari sekolah yang sini yang siap, katanya. Jadi, intinya tanggal 28 November itu kita membentuk pertama pasukan, bukan ikut lomba. Oh, berarti membentuk pasukannya dulu ya? Iya, membentuk. Kemudian, untuk ikut lomba pertamanya kapan, Kang? Kalau untuk lomba pertamanya kita, 2009, bukan lomba pertama, itu mendapatkan piala pertama. Mendapatkan piala pertama. Jadi, yang diingat tuh, sukses pertamanya ya? Iya, itu. Kalau boleh tahu, pertamanya itu juara apa, Kang? Itu juara Madya 3. Madya 3 ya, tuh teman-teman. Tim fenomenal ini mengawali kesuksesannya itu dengan juara Madya 3. Jadi, salah besar kalau misalnya yang beranggapan SMP Negeri 2 Cipu Negara tuh langsung juara umum ketika pertama lomba. Semua butuh proses, Kang. Iya, betul. Bisa diceritakan, Kang, gimana proses awalnya sampai sukses tuh dari awal lomba. Kalau proses, ya, yang namanya kita pengen menjadi besar. Saya kan dari awal, terutama menekankan sama anak-anak. Awal mulanya kita lihat teman-teman pelatih yang hebat-hebat tuh. Ya, terutama pelatih saya sendiri, Kang Herdis. Oh, iya. Di sana sampai Kang Herdis, Kang, izin saya mau melatih. Mau coba-coba iseng-iseng, minta saya tuh gitu. Oh, iya, silakan. Tapi awas tetap, katanya saya selalu ingat sampai sekarang, Kang Herdis bicara apa. Kang Herdis bilang, Akang, kamu kalau mau melatih, tolong, ada titipan dari Akang. Kamu tidak boleh tampar-menampar anak. Jangan ada kontak fisik, tidak ada kontak misik. Katakan Herdis juga, kalau kamu masih ada kontak fisik, lupakan nama Herdis. Malahan dulu lah, saya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Nah, kalau untuk, apa namanya, pengen menjadi juara, ya kita serius, Kang. Latihan serius, nggak usah malas-malas. Itu, ya. Berarti, Kang Herdis ya, berarti Kang Anu ini almamater SMP3 Subang. Iya, betul, SMP3. Tahun berapa kalau boleh tahu? Itu tahun 2000, 2000-an. 2000 ya, itu lulusnya atau masuk? Lulusnya, lulus. Lulusnya tahun 2000-an ya. Kemudian, Kang, sekarang ini kan COVID-nya. Iya, COVID-19. Lomba-lomba otomatis hilang, gitu. Ada yang hilang nggak sih momen yang dirasakan Kang Anu selama beberapa bulan ini? Banget, banget, banget. Gimana? Terasa hilang. Kenapa? Karena kita, kalau tidak ada COVID, biasanya suka ngumpul-ngumpul sama pelatih-pelatih. Di saat persiapan berangkat lomba kita, teriwe, gimana, gitu kan, Kang. Sekarang, seperti ini, gitu kan. Ya, kalau dibilang bete, ya bete lah. Tapi, kita punya, apa namanya, punya planning bahwa kita jangan sampai anak seperti itu ya, kita punya cara sendiri. Gimana tuh caranya? Ya, minimal kita kan, salah satunya kita, ya, main bareng lah, Kang. Main bareng. Main bareng itu, di sini kita bukan ke kota, kita malah keliling-keliling ke hutan, gitu. Cari suasana baru lah. Sambil, apa namanya, itu bawa nasi, beras, masak di sana. Main, gitu. Main, main. Oke. Seperti itu. Sore pulang lagi ke sini, ya Alhamdulillah karena kita punya waktu juga. Bahwa jam 4 harus udah ada di rumah anak-anak. Berarti memang harus ada komitmen juga, ya. Iya. Itu penting. Penting, itu penting. Terus, Kang, gini, yang saya salut dari SMP 2 Cipunegara itu, kalau lagi lomba, itu kan hampir setiap minggu, gitu, lomba. Saya hadir di kota A, tiba-tiba ada juga di kota A. Saya hadir di kota B, ada apa-anda juga lagi lomba di situ, minggu depannya. Ini rahasianya apa, sih? Terus, dananya itu dari mana itu kira-kira untuk lombanya ini? Saya nggak tahu ini, ada sponsor atau apa, misalnya gitu. Kalau sponsor, kita belum ada, Kang. Iya. Kenapa kita bisa seperti itu? Yang pertama, saya tekankan sama anak. Solid. Kalau untuk uang bisa dicari, lah. Untuk uang bisa dicari, tapi kita tetap, apa namanya, tidak membebankan anak, sampai-sampai saya harus mengeluarkan kocek sendiri, Kang. Sampai-sampai harus seperti itu. Dan kalau mengenai pihak sekolah seperti apa, janganlah. Ini maksudnya. Oh ya, maksudnya ya, oke. Berarti bisa dikatakan, selain menjadi ujung tombak, Kang Amut juga sering jadi ujung tombak, gitu ya? Iya. Sampai-sampai kita pernah lomba, waktu itu ke, ya buja ya? Iya. Kita ke situ, kurang dana, sampai-sampai kita menggadekan motor, Kang. Berset. Menggadekan motor, waktu itu 180 ribu kurang untuk kongkos transport. Kita gadekan motor segitu, walaupun teman saya itu, Kang, ngapain? Nggak mau, tetap. Saya, ini lajar di playa anak, biar anak tahu. Biar anak termotivasi. Kang Amut saja sampai menggadekan motornya, gitu kan. Masa kita harus beli hal-hal. Iya. Itu salah satunya. Jadi menanamkan sifat-sifat dan karakter khusus ya, kepada anak. Bahwa harus bisa mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap satuan. Nah, kemudian lomba menang. Lomba menang lagi. Lomba menang lagi. Lomba di sini SMP 2 Cipunegara lagi. Itu rahasianya apa sih? Jangan-jangan pakai magic ya? Apa ini rahasia ini, Kang Amut? Maaf, maaf, Kang. Apa itu magic? Kita bisa lomba seperti itu, karena kita di sini selalu berusaha. Dan saya menanamkan sama anak, kamu jangan lupa berdoa. Berdoa terus. Yakin, kun payakun lah. Kalau Allah sudah mengendaki kita menjadi yang terbaik, bisa? Bisa. Yakin, yakin. Intinya kita tanamkan sama anak, yakin. Berusaha dengan keras. Kemudian saya tidak membebankan sama anak, kamu di sini harus juara. Tidak. Jadi intinya kita berusaha dan berdoa yang, apa namanya, yang keras saja lah. Jadi, kalaupun juara itu bonus gitu ya? Bonus. Ya, luar biasa. Kalau untuk juara itu bonus. Dan untuk uang pembinaan juga, kita malah ada, apa namanya, kita tanya dulu sama anak, ini kita dapat uang pembinaan segini. Kamu makan, oke, di mana, di Padang. Makan, ayo, kita makan. Sampai kita terbuka lah, Kang. Terbuka, dapat uang pembinaan 3 juta, misalkan. Ya. Ini dipakai untuk makan kamu sekian, ini untuk uang kas, ini untuk perbaikan, apa namanya, kayak beli semir, sepatu, yang kayak gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu nih, lomba dapat uang pembinaan paling gede tuh berapa, Kang? Kalau boleh tahu. Yang, yang, yang nyampe atau gimana? Maksudnya yang nyampe atau gimana? Yang dipegang itu, Kang, maksudnya. Ya. Berarti sempat ikut lomba, ada uang pembinaan, tapi nggak bisa kepegang gitu? Iya. Oh, iya. Gimana? Ceritain dong, ceritain. Bukan nggak bisa dipegang, Kang. Jadi, gini ya, apa namanya? Dijamin anak masuk ke sekolah itu. Oh, beasiswa. Iya, beasiswa. Tapi, ketika tidak masuk ke sekolah tersebut, berarti tidak cair. Tidak cair. Iya. Akan cair ketika si anak akan lanjut ke sekolah tersebut, ya? Iya. Oke. Berarti itu nominalnya mungkin besar sekali, ya? Alhamdulillah, kalau untuk itu. Berapa, Kang? Kita nyampe 100 juta. 100 juta, ya? Iya. Kalau anaknya lanjut di sekolah tersebut. Lanjut, iya. Nah, kalau yang bukan semacam beasiswa kayak gitu, yang langsung dipegang, diterima. Ya, kita pernah 10 juta. Pernah 10 juta, ya? 10 juta. Lomba di mana, ya? Di Joya. Oh, iya, benar, ya. Joya. Yang kerudung itu, ya? Iya, kerudung. Kita babak penyesihan di Purwakarta. Di situ kita dapat 4.950.000. Ya. Di situ, kemudian grand finalnya langsung di Bandung. Ya. 10 juta. 10 juta. Luar biasa. Buat apa aja, Kang, duitnya, Kang? Kalau masalah uang itu, kita kan, terutama saya sebagai pelatihnya, tetap kan kalau pengen ada apa-apa, kita selalu dikomunikasikan sama anak. Ya. Walaupun anak, ya terserah Kang. Tapi saya tidak. Tidak seperti itu. Jadi, intinya dirembukan bareng, ya? Iya. Apa duitnya? Jangan sampai wasap pelatih doang. Iya, iya. Duit pelatih nih, ma. Jadi, bukan yang seperti itu, Kang Kang. Luar biasa. Terus, katanya pernah dapat motor, Kang Kang? Pernah, Alhamdulillah. Pernah, pernah. Bisa diceritakan, waktu lomba dapat motor itu gimana ceritanya? Ya, itu emang nggak diduga-duga aja, Kang Kang. Nggak diduga, ya? Nggak diduga. Mungkin itu rejeki buat kita. Tapi sudah tahu hadiahnya motor? Belum. Oh, belum? Belum. Gimana, Sobat, ceritakan, Kang? Belum tahu. Ya, kita mau panitia mengadakan lomba, ya seperti biasa aja lah kita lomba, ya lomba aja langsung. Ujung-ujungnya begitu belakangnya, eh. Begini, seperti itu. Dapat motor, ya udah jalankan saja. Di mana itu lombanya, Kang? Itu di... ...Haurgalis. Di Haurgalis, ya? Di SMK apa ya? Oh, SMK Muhammadiyahaurgalis, ya. Ya, itu SMK Muhammadiyahaurgalis, ya. Motor apa itu, Kang? Repovit. Repovit, ya lumayan. Lumayan, lumayan. Oke. Lomba, hampir tiap minggu, ya. Dapat hadiah juga kayaknya banyak. Sekarang, poin terakhir, nih. Jangan-jangan masalah gaji juga kayaknya gede juga, nih, ya. Kira-kira kalau masalah itu gimana, nih? Mau bercerita nggak masalah itu? Kalau gaji sih, Kang? Ya, terutama saya pribadi, ya. Ya. Kalau saya tuh di sini, tidak terlalu mengkedepankan itu, sih. Karena nggak tahu saya orangnya seperti apa. Makanya teman-teman guru juga di sini banyak yang bilang, Kamu yang dicari itu apa? Uang atau apa, gitu kan? Saya suka punya pikiran, apa lagi saya punya prinsip. Saya tuh, kalau kita mengejar-ngejar uang, sampai kapanpun uang itu nggak bakal habis. Malah nyawa kita yang habis. Ya. Nah, tetapi kalau kita sambil ibadah, sambil berusaha, insya Allah, itulah yang ada di depan mata kita. Mangpaatkan secukupnya, sebisa mungkin. Itu, Kang. Kalau kita mengejar-ngejar uang, aduh, maaf-maaf aja kita nggak. Jadi, gimana tuh gajinya? Cukup nggak? Kalau nggak aja ya. Kalau cukup dibilang cukup, kalau nggak aja dibilang nggak. Kita, apa, curiganya gini, Kang Ano, oh, sehebat itu kan pas kibranya, pasti dibayarnya mahal, ya nggak? Bisa jadi pelatih termahal se-Indonesia ini. Karena dilihat di ruangannya aja itu pialanya, aduh, udah nggak kewadahan. Sampai kayaknya disumbang-sumbangin kayaknya pialanya. Ini gimana, Kang? Menurut Kang Ano, untuk masalah kesejahteraan pelatih? Oh, ini untuk teman-teman semualah yang sesama pelatih. Karena saya juga sampai ke dina, sampai apa, bilangnya ini gimana dari, apa namanya, persetujuan pihak sekolahnya. Maksudnya gimana? Ya, kalau emang sekolah, ngasih segini, kalau kamu mau melatih di sini, siap? Oke, kalau enggak, silakan. Itu, jadilah, untuk teman-teman, ya di sana lah, teman-teman pelatih pas kibra khususnya. Untuk kesejahteraan pelatih pas kibra, mungkin kita harus lebih sabar lagi untuk menghadapi seperti ini, ya inilah resiko kita. Jangan sampai kita pudar, jangan sampai kita mengeluh, tetap semangat terus. Iya. Oke, berarti intinya, jawabannya ini, belum, belum keluar ini ya, yang kita cari nih. Bukul, kayaknya, sangat rahasia sekali ini. Sehingga, udahlah biarkan ya, jadi, jadi rahasia aja nih, jadi tanda tanya aja, untuk itu. Nah, kira-kira Kang Ano, menyikapi dunia baris-baris sekarang nih ya, fenomenanya itu, karena sekarang lagi, gangguan COVID-19, tidak ada, kegiatan, tidak ada latihan, mungkin di sekolah-sekolah yang lain ya, bahkan di beberapa sekolah ya, jenjang sekolah itu, honor tidak, tidak dikeluarkan, Kang, karena memang, eskul juga katanya, diadakan. Menurut pandangan Kang Ano sendiri, ini bagaimana? kalau mengenai hal itu, terutama di sini Kang ya, di SMP2, saya yang, yang merasakan, memang sih, kalau kita berpikir ke situ Kang, apa namanya ya, beban lah, beban, saya berusaha, sekuat mungkin, jangan terlalu kita, fokus, ke honor, tapi gimana caranya, kita tetap berjalan, terutama kita lihat anak-anak, ya kan, sudah membentuk pasukan, tidak ada latihan, tidak ada lomba, ini seperti apa, tapi kita punya solusinya, yang pertama, ya mungkin saya, di sini, latihannya pada Cipun Negara, selalu mengadakan, kalau sebutan sama anak-anak itu, ngaji bersama Kang, ngaji bersama, ngaji bersama itu, setiap hari Jumat, dan, ngaji juga, setiap malam minggu, ya, malam minggu, datang ke sekolah, datang ke sekolah, di sini, semuanya, tidak semua, yang bisa saja, yang bisa saja, berarti tidak dipaksakan, yang bisa datang, ngaji bersama, kalau nggak bisa, ya sudah tidak masalah, oke, kemudian Kang Ano, kira-kira, apa nepas sejuta ini kan, identik gitu ya, dengan penampilannya yang sangat, most powerful, sampai terbang gitu, seperti itu, itu gimana sih, ngelatihnya, kalau, itu kan, mau berbagi nggak, mau berbagi nggak, tips, tips ngelatihnya, bisa sekuat itu, bisa, bisa berbagi, bisa berbagi, kalau teman-teman mau, ya berusaha saja, berusaha saja, berusaha saja, triknya, ya, ada trik khusus nggak, tidak ada, tidak ada trik, yang penting kita, fisik aja dulu, kuat kan, berarti memang, kemauan keras, sama fisik yang, kuat dulu ya, karena memang, power, emang suka seperti itu, apa bagaimana, bisa menemukan, gerakan yang seperti itu, karena gini Kang, saya pertama, pengen tampil beda lah, pengen tampil beda, inilah Cipunagara 2, seperti ini, kemudian, saya tuh, tidak, tidak apa namanya, bahwa paski beri, tidak lebay, tidak lebay, kemudian paski beri, itu kan, semi TNI, jadi yang namanya TNI, kan tidak ada yang lebay, maka saya menanamkan sama anak, harus 10 power, ya kan, ya, sesuai, karakter apa yang kita inginkan, terutama, apa yang dapat sejuta, tidak mau lebay, karena TNI tidak lebay, itu saja kan, menurut Kang Ano sendiri, paski beri yang bagus itu, yang seperti apa sih, yang bagus loh ya, bukan yang baik dan benar, yang bagus, yang bagus gimana, kalau yang bagus itu, yang dalam hal perlombaan bukan, ya, ya mungkin, kalau lagi lomba nih, Kang Ano nih, waduh, lawannya ini nih, berat nih, karena bagus misalnya, itu yang kayak gimana, menurut Kang Ano, ya yang pertama, ya mungkin yang sesuai dengan aturan, yang berat, ya itu lah, karena sekarang, saya aja kan, sampai ngobrol sama juri-juri, saya kan terutama, saya sering komplain juga, kenapa pasukan saya kompak, kok, nggak jadi juara, banyak juri yang bilang, aturannya kan nggak ada, aturannya nggak ada, perpangnya, ya nggak diterapkan, dipakai, di situ kan, saya kan kalau ada perlombaan, wah, ini sekolah bagus nih, nggak pada subscribe belum nih, kalau belum, ayo subscribe dulu ya, kompas ayo TV, TV-nya para pembahas, karena aturannya, gitu kan, dipakai, diterapkan, gitu kan, jadi saya sangat takut, kalau sama, sebatu tim, yang, aturannya ada, dipakai, apalagi dengan kekompakannya, yang ada, yang dia punya, itu, berarti, yang menurut Kang Ano, bagus, terus sekiranya aja, di lawan berat itu, yang benar-benar, menerapkan aturan, PBB-nya, ya, itu, rada, rada was-was ya, kalau mau ada tim seperti itu, ya, rada was-was, karena kita tahu, ini pakai aturan nih, makanya kita akan, akan berusaha untuk pakai aturan, tapi kita pengen lebih kan, kita punya aturan, punya kelebihan kita, dalam, apa namanya, ya dalam power, kita gunakan itu, karena saya yakin, TNI tidak lebah, ya, itu, kalau lomba paling jauh, di mana? Lomba paling jauh, kita, SMA 1 Semarang, pernah ke SMA 1 Semarang? Pernah, ke SMA 1 Semarang, SMA 1 Brebes, dia paling jauh ke Semarang, berarti ke Jawa Tengah ya? Iya, berarti kalau ke arah, ke arah baratnya, sampai sejauh mana? Jakarta, 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 kalau ke daerah Tanggerangnya, sudah belum kan? Belum kan? Banten, belum, belum ya? Belum, kira-kira target, dan harapan, serta mimpi itu, pengen lomba kemana, yang jago lagi? Kalau sudah selesai nih, pandeminya nih? Ya, kalau untuk target, kita tidak ada target, Kang, tidak target, kita harus sampai mana, sampai mana, tidak ada. berarti kalau ikut lomba, senemunya aja gitu, bagaimana? Yang penting kita selesai pandemik, ada perlombaan, ikut. Karena tiap minggu, tiap minggu kita harus turun, harus ikut. Inilah, inilah kita, Cipunegara 2. Jadi, pokoknya mah, selama ada lomba, kemudian anak-anaknya masih mau ya, berangkat ya? Berangkat, berangkat. sponsor belum ada? Belum ada, mungkin dari Kompas Ayo ya ini, Kompas Ayo. Kitanya juga, ini disponsori nih, Kang, salah satu sponsor kita ini kan, Bagore, ya ini ada bagore nih. Jadi, barangkali teman-teman, mau makan, bawang goreng ya, berbagai rasa, di sini rasanya itu ada, original ya, ada terasi, kemudian, cumi asing, jeruk purut, rebon, teri, pedas, terasi pedas, cumi asing pedas, kemudian jeruk purut pedas, rebon pedas, teri pedas, ini bisa, ngubungin. Nih, lewat Kompas Ayo bisa ya, lewat langsung ke ownernya juga bisa. Bagore ini, produksinya ini, memanfaatkan ibu-ibu, di wilayah kecamatan, Losarang, Kabupaten Dramayu. Jadi, ini produk lokal ya, beli ya, enak beli. Luka tuh mantap. Sponsor ini kan, lumayan. Oke Kang, Ano lanjut lagi Kang. Jadi, di sekolah ini, Kang Ano sudah berapa lama berarti Kang? Sekitar, berapa tahun ya? 2008. dari 2008 sampai 2020, itu 12 tahun. 12 tahunan. Itu belum pernah pindah? Belum pindah, belum. Mengapa sih, betah banget di sini? Padahal kalau, Alma Mater, bukan ya. Iya. Alma Mater kan di SMP 3 Subang nih. SMP 3 Subang. Kok bisa sesetia itu gitu, di SMP 2 Cipunegara? Kan gini Kang, saya kan kebetulan putra, desa, menyisal sini. Iya. Saya punya pikiran, daerah di sini, khususnya Manisal, Cipunegara, kalau bukan putranya itu sendiri, mau siapa? Yang memajukan. Yang memajukan, yang mengangkat apa lagi, ini SMP 2 Cipunegara, siapa lagi? Kalau bukan putra dari sini aslinya. Yang dari luar, nggak bakal mungkin lah. Iya. Itu. Kemudian, kenapa saya tidak pernah, kemana-kemana, yang nawarin, Alhamdulillah ada Kang. Yang nawarin ada. Banyak lah. Banyak. Ada lah. Kalau banyak sih nggak. Ada. Sampai budget yang nawarin itu, sampai saya, satu per bulan itu, sampai 5 juta Kang. Wuhs. Luar biasa. Tapi tidak diterima? Tidak diterima. Kenapa? Karena saya di sini, karena di sininya 10 juta. 10 juta. Gimana, gimana? Karena di sininya gimana? Karena di sini saya, mungkin, yang saya rasakan, saya sudah nyaman Kang di sini. Dari 2008 sampai 2020 nih Kang. Yang paling berkesan, bagi Kang Anu itu tahun berapa? Ya mungkin, tahun 2009-2010 lah. Paling berkesan. Paling berkesan. Kenapa? Itu awal-awal. Kira-kira kenapa, paling berkesannya di tahun tersebut? Karena kan, sampai sekarang Kang, saya bilang sama anak, lihat, angkatan, angkatan pertama lah ya, waktu itu. Saking, apa namanya, kenapa saya sampai sekarang, harus mengikuti yang 2009-2008, perjuangan mereka itu Kang, di saat, ini Kang, ini saya besok, ini suka. Gimana lagi? Saya sangat merasakan kan, perjuangan mereka, pengen dilatih sama saya. yang paling berkesan lagi, yang paling berkesan lagi, di saat saya lagi, ngarit, pagi, mana, anak-anak disini, pada datang, kan, saya pengen dilatih, saya pengen bisa, tapi saya waktu itu sama orang tua, oke sih ya, nanti akan ke sana, oh yaudah Kang, kita bareng-bareng, itu anak, 16 orang Kang, pulang ke masing-masing, dia ambil pari, bantuin saya, sampai selesai, sampai selesai, waktu panen itu, waktu panen, itu ya, yang saya tetap bertahan di sini, itu karena perjuangan mereka, sampai seperti itu, saya berat meninggalkan sekolah ini, karena saya tahu, dia, anak yang bisa baris, sampai nyusul, bantuin, bantuin, kita, mikul padi apa, sampai jalan, sampai beres, saya sampai jam 4, baru merangkat, pakaian udah, udah gak karuan, karena kita langsung, dari sawah langsung, anak-anak juga langsung, yang bikin saya bangga, sama mereka, disuruh, apa namanya, bersih-bersih, mereka gak mau, dengan pakaian, kotor, tetap dia baris di sini, itu kan, yang bikin saya, setelah ngebantuin panen, itu kan kotor ya, langsung baris, langsung baris, itu jam 4, jam 4 sore kan, jam 4 sore kan, itu kan, saya perlu selesai, kemudian saya, izin sama orang tua, ijin, oh ya silahkan, mereka di sini, suruh bersih-bersih, mereka gak mau, langsung baris di situ, di situ saya, ya Allah, masih ada ya, anak kampung, masih hebat mereka, oke, walaupun kita latihnya, gak lama lah, gak lama, paling 10 menit, selesai, karena kita ada waktu, karena, tau sendiri kan, lokasi rumah, anak-anak pada jauh semua, saya juga berpikir takut, ada kenapa-kenapa, latihan 10 menit, 15 menit selesai, kita doa, pulang, oke, kita besok, lanjut kembali, seperti itu, itu yang bikin saya, bertahan tuh, oke, luar biasa ya, ini, sisi lain dari, seorang Kang Anu, mungkin, di sini, kita, baru melihat ya, Kang Anu, sampai berurai air mata, karena memang mungkin, sangat, sangat mengharukan sekali, perjuangan awalnya, membentuk apa anda, pas sejuta ini, oh iya Kang, ngomong-ngomong, kenapa sih, dinamakannya, apa anda, pas sejuta itu, apa itu artinya, atau singkatan, singkatan Kang, awalnya kita, apa anda, ya, ya mereka, bilang, Kang, kita bikin, nama, apa nih, yaudah, apa anda aja, apa itu, apa anda, anak pas gebra, didikan Ano, anak pas gebra, didikan Amoy, gitu kan, yaudah Kang, gitu aja, tapi kan, setelah, apa, menemukan, saya juga berpikir, masa sih harus seperti ini, ini kan SMP yang, yang punya, akhirnya kita, kita, apa anda, anak pas gebra, SMP 2, cipu negara, akhirnya ke situ, kalau untuk pas sejutanya, itu Kang, namanya nyusul, nyusul, singkatan juga, iya, pasukan, selalu setia, jujur dan takwa, itu pas sejuta, makanya kita, jangan sampai anak, tidak sholat, jangan sampai itu, ini nangis beneran Kang ya, bukan dibuat-buat ya, ngapain dibuat-buat, udah Kang, saya mau kalau inget-inget, ke situ udah, enggak, enggak kuat, iya, karena kan ke belakang juga, kalau ada anak iseng, di saat lagi latihan, Kang, tolong ceritakan, gimana sih dulu, apa anak itu, berdiri, saya mau langsung bilang, sama anak, Kang enggak bisa, menjelaskan, karena, Kang itu cengen, Kang itu mudah, mudah ingat, gitu kan, sama, jerip ayah, senior-senior kamu, kamu itu paling, paling enggak mau itu, tapi kan, kalau anak ngotot, ya, ujung-ujungnya, saya malah, enggak bisa bicara, malah nangis, kalau ada, ya, angkatan-angkatan, empat, lima itu, ke sini, paling dia datang, peluk saya, Kang, saya bangka, punya pelatihan, kayak Kang, itu anak, Kang, saya ajak-ajak, ya Allah, mudah-mudahan, saya, disehatkan, saya, mana saya, di sini, saya bisa, menjuangkan, untuk yang lebih, malah, itu Kang, kalau, buat diri saya, para purna yang, dulu-dulu gitu ya, datang gitu ya, masih ingat, iya, luar biasa kan, iya, itulah, sebuah, apa namanya, hasil, iya, dibilang juga, gimana kan, nggak bingung lah itu, iya, karena itu mah, dari pribadi, masing-masing anak, dan akhirnya, setiap tahun, Alhamdulillah ya, Kang Ano, selalu konsisten, apa Anda ini? Alhamdulillah, karena itu juga, kita, suka, ada bantuan, sama anak-anak, purna, sekarang kan, kita akan udah punya purna banyak, ya, Alhamdulillah, mereka tidak, apa namanya, setelah lulus SMP, langsung, langsung, hilang saja, nggak, mereka malah, tetap, suasana-suasana SMP, Kang, mereka, masih suka nginep di sini, yang purna, yang purna itu, walau, ini rehan kan, sekarang udah kelas, 3 SMP, Kang, tapi dia tetap, masih, nginep di sini, Kang, seperti biasa SMP, aja lah, ya mungkin, kalau menurut pribadi saya, lama, anak, yang suka tinggal di sini, adalah anak-anak Mas Kibra, lama, sampai 6 tahun mungkin dia, kenapa ya, tiap minggu mereka ke sini, datang di sini, bareng-bareng, ikut aja kan, oke, siap, kira-kira nih Kang, buat purna-purna, apa Anda, ada yang ingin disampaikan, tidak, buat mereka, yang sudah lulus, atau mungkin sudah berkeluarga, udah punya anak, karena kan dari 2008, ya, ada yang mau disampaikan, nggak, buat anak-anak Purna, kalau untuk anak-anak Purna, akan titip, jaga kekompakan kita, jaga keharmonisan kita, kalau ada masalah, selesaikan masalah, secara bermusawarah, tidak ada masalah, yang tidak bisa selesai, tanpa musawarah, itu aja ya, kalau untuk teman-teman pelatih nih Kang, mengingat sekarang lagi kayak gini, pasti kangen ya, ketemu, bercanda-bercanda, terutama itu ya, era-era sekuat itu, itu mah, ada pesennya nih, buat teman-teman pelatih Kang, kalau untuk teman-teman pelatih ya, bersabar saja, mudah-mudahan, COVID ini cepat selesai, amin, itu, terus untuk tim, tim RARU, intinya semangat semuanya lah, semangat, hadapi, masalah ini dengan senjuman saja lah, jangan pahit ya, itu, kalau pun pahit, itulah, ada lagi Kang Ano, yang ingin disampaikan nih, buat teman-teman, buat teman-teman, yang melihat PBB kita, di Kompas Ayu TV, di seluruh penjuru tanah air, untuk teman-teman pelatih, bersabar, kemudian, semangat, jangan dibiasakan, main tampar-tamparan lah, jangan main kontak fisik, ya, itu, kontak fisik, kemudian, yang terakhir mungkin, ingat pesan ibu, apa tuh, ingat pesan ibu, sekarang, nggak pakai masker, karena lagi ngobrol, nggak apa-apa, kalau lagi pindah, nggak apa-apa, nggak pakai masker, jangan lupa lah, pakai masker, ya kan, jaga jarak, cuci tangan, gitu kan, ya, hindari, hindari kerumunan lah, oke, siap, terima kasih, ya, terima kasih banyak ya, teman-teman semuanya, luar bijak sekali, sosok, yang di samping saya ini, garang, ya, galak kelihatannya, tapi sebenarnya hatinya, lemah lembut, kemudian, sebelum menutup ini, kita ada kenangan-kenangan, Kang Ano ya, dari Kompas Ayu Corporation, melalui Kompas Ayu Shop-nya, mohon diterima, Kang, ya, ya, kalangan dulu, terima kasih, boleh dibuka, atau mungkin bisa, mau dipakai, langsung, mangga, ya, topi, biar ada apandanya, kan, apanda dan Kompas Ayu Picci, mantap, terima kasih, sekali lagi, terima kasih banyak Coach, sudah menerima kita di sini, sampai jumpa di, PBB kita selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.